Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Razia tilang uji emisi kembali digelar mulai 1 November 2023. Tersebar di 5 lokasi di wilayah DKI Jakarta. Sebanyak 57 kendaraan bermotor terjaring tilang dalam razia tersebut. Operasi mendekatan hukum ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 51 kali hingga akhir tahun. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan Pada hari pertama pelaksanaan razia tilang uji emisi ini, petugas mencatat ratusan kendaraan yang dirajia. Sebanyak 257 kendaraan dilakukan uji emisi on the spot. Total ada 57 kendaraan yang dikenai sanksi tilang karena tidak lulus uji emisi. Rinciannya, 20 unit kendaraan roda 4 dan 37 unit kendaraan roda 2. Asep pun menegaskan bahwa selama ini pihaknya genjar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban uji emisi. Sejak tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta terus menggenjarkan sosialisasi kewajiban uji emisi dalam rangka perbaikan kualitas udara. Asep menjelaskan edukasi publik terhadap kewajiban uji emisi ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan beragam cara dan pendekatan. Mulai dari program uji emisi gratis, uji emisi akbar serentak di 3 provinsi, pekan uji emisi yang melibatkan lebih dari 500 bengkel di Jakarta, hingga pelatihan instruktur uji emisi di 3 provinsi. Yang menyebutkan, pendekatan tersebut diambil untuk mengedukasi warga Jakarta tentang pentingnya merawat kendaraan bermotor untuk udara yang lebih bersih. Selain itu, upaya mengendalikan pencemaran udara di Jakarta juga dilakukan dengan pengawasan dan pendekatan hukum kepada industri yang berpotensi mencemari udara. Tim LJ Media melaporkan.